Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 7 Hai bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat ya sehat semangat ya pada hari ini pada kesempatan ini kita akan belajar menggambar plora pauna dan alam benda diharapkan setelah untuk mengikuti pelajaran hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian menggambar objek menggambar apa-apa saja tuh yang jadi objek menggambar kemudian penerapan gambar penerapan gambar itu artinya gambar itu dalam kesarian dibuat ditaruh di apa aja gitu diletakkan dimana aja tuh gambar dimanfaatkan untuk apa aja kemudian teknik menggambar cara-cara menggambar itu gimana sih apa aja caranya kemudian langkah-langkah menggambar berikutnya pengertian menggambar flora pauna menggambar adalah kegiatan dengan membentuk imaji dengan menggunakan banyak teknik dan cara serta alat seperti pensil spidol dan lainnya di atas permukaan seperti kertas kain papan dan lainnya nah ini tugas kalian mencari definisi menggambar dari berbagai sumber bisa dari internet bisa dari buku jadi pengertian menggambar enggak harus seperti ini bahkan ada orang bilang menggambar itu adalah kegiatan memvisuali memvisualisasikan memvisualkan apa yang ada dalam pikiran kita dalam angan-angan kita diujudkan dalam bentuk gambar dipisualkan yang awalnya masih angan-angan masih bayang-bayangan nanti berubah menjadi gambar gitu biasanya membuatnya di kertas ya menggunakan pensil spidol atau crayon jadi banyak bahan banyak alat nah kalau menggambar flora itu apa flora itu adalah tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan itu apa tumbuh-tumbuhan itu meliputi apa aja dari mulai batang daun cabang buah bunga dan sebagainya jadi kalau ada orang bilang menggambar flora itu apa sih menggambar yang objeknya adalah unsur-unsur tumbuh-tumbuhan kemudian pauna itu hewan segala macam binatang apa aja yang ada di dunia ini kalau ada orang menggambar objeknya itu disebutnya menggambar pauna kalau ada menggambar meja kursi botol itu menggambar benda kalau manusia menggambar manusia gitu objek-objek menggambar tadi sudah disebutkan diantaranya orang itu di dalam menggambar ke dalam kesarian objek menggambarnya ya ini satu adalah flora tumbuh-tumbuhan ya ingat-ingat itu objek menggambar adalah flora flora itu tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan itu apa tadi meliputi batang, daun, bunga, kulit, pohon boleh ya pokoknya gak ada hubungan dengan tumbuh-tumbuhan pauna itu hewan atau binatang ini kalau yang flora itu yang ini nih yang ini nih flora flora ini ya yang hewan itu ini ikan ikan bisa kucing bisa apa aja yang penting ini ada contoh ada lagi manusia manusia ada yang wajahnya aja ada yang utuh dari kepala sampai kaki itu menggambar objek manusia ada yang benda-benda kayak botol, gelas, meja, kursi dan sebagainya ada juga objek menggambar itu bentuk-bentuk geometris nah kayak gini nih ada bentuk segitiga dasarnya lingkaran garis-garis ya dan seterusnya ingat ya flora, pauna, manusia, alam benda, geometris itu objek-objek menggambar nah dari gambar ini silahkan kalian kelompok-kelompokan mana yang flora, mana yang pauna silahkan dicoba dicari lagi di rumah ini kelompok gambar kelompok pauna itu ini yang flora itu ini yang geometris itu ini yang menggambar benda-benda itu ini gitu ya oke kalau benda-benda itu apa aja yang ada di sekitar kita selain dari manusia tumbuh-tumbuhan dan binatang itu benda-benda nah ini ada bunga sebagai objek penggambar ya disebutnya flora ini juga flora ini juga flora dari mulai batang, daun dan seterusnya ini hewan atau flora eh pauna kalau yang gini ya ada lagi alam benda nah disini lah yang disini kalian cari apalagi gitu kalau misalnya alam benda apa contohnya minimal bisa menyebutkan kemudian penerapan menggambar apa maksudnya penerapan menggambar gambar itu dalam kesarian orang gunakan untuk apa aja nah disini ada contoh pada bantal kalian pasti di rumah punya bantal dan bantal anak-anak muda anak-anak remaja itu jarang yang polos biasanya ada gambarnya yang lucu-lucu ya gambarnya ada yang binatang tubuh-tubuhan dan seterusnya bahkan di kaos-kaos yang dijual di pasaran pun ada gambarnya ini penerapan gambar dalam kesarian kemudian ada juga yang dijadikan hiasan pintu ya ada hiasan macam-macam ya silahkan kalian sebutkan dalam kesarian itu gambar itu untuk apa aja diterapkan dimana aja berikutnya teknik menggambar kalau kita menggambar kita yang pertama itu satu mengetahui bentuk dasar mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar jadi benda-benda yang ada di dunia ini itu ada bentuk dasarnya kayak botol itu bentuknya silinder kayak jambu itu seperti lingkaran ya boleh jeruk itu bentuk dasarnya bulat kemudian kalau dus minuman air mineral itu kotak biasa disebut dengan kubus dan sebagainya-sebagainya kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek kemudian menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh kemudian nanti terakhir yang keempat itu memberi gelap terang baik hitam putih atau berwarna kemudian nanti kita memberi latar belakang jadi nanti di latar belakang gambar harus di beri arsir ini langkah-langkah menggambar kalian jangan takut semuanya pasti bisa menggambar ini misalnya gini ya kalau misalnya kita supaya bisa menggambar seperti ini ini kita harus tahu dulu bentuk dasarnya langkah pertama ini dulu nih kita buat begini dulu nah bunga ros itu bentuk dasarnya seperti cangkir nah kita buat disini seperti cangkir kita kasih gagang kita garis kemudian yang ini perkembangannya ya supaya bentuk seperti cangkirnya itu berubah ya dilakukan dikit-dikit ditambahin kelopak-kelopak di bawah bunga dan yang ketiga ditambahkan beberapa kelopak supaya kelihatan detilnya dan yang keempat adalah penyelesaiannya kayak gini berikutnya jadi awalnya saya ulangi begini ya untuk membuat begini awalnya begini dulu terus begini lalu begini dan akhirnya begini kemudian yang ini untuk menggambar ini ini kita harus tahu bentuk dasar ini adalah lingkaran sebetulnya bentuk ini bunga ini bentuk dasarnya adalah lingkaran makanya kita buat dulu lingkaran disini tuh terus di dalam lingkaran ada lingkaran lagi di tengahnya terus kita buat bulatan-bulatan bulat lonjong ya asal jangan keluar dari lingkaran selanjutnya nih yang kedua ini perkembangan dari yang pertama ini supaya tidak kaku ya ini dibuat lekuk-lekuk gitu lekuk-lekuk-lekuk supaya terkesan alami nah ini tuh dibuat lekuk-lekuk beda dengan yang pertama dan yang ketiga adalah penyelesaian akhir bagian dalam dikasih warna terang bagian luar dikasih warna gelap boleh menggunakan pensil boleh menggunakan warna dari seluarnya nanti dihapus maka jadilah seperti itu nah untuk menggambar ini menggambar bebek atau itik ya ini kayak gini ini kita harus tahu bentuk dasarnya bentuk dasarnya dia tuh ini nah ini bulat telur tuh kita buat dulu bulat telur agak miring kemudian ditambahkan leher ke atas ada bentuk segitiga karena bentuk paruh itu kepalanya berbentuk segitiga tambahin kaki dan terakhir adalah penyelesaiannya demikian penjelasan menggambar flora minggu depan kita akan menggambar praktek menggambar ya kalian bawa kertas siapkan kertas pensil pensil biasa pensil warna boleh crayon dan sebagainya spidol juga boleh yang penting ada warnanya ya selamat berlatih dulu sebelum pertemuan di minggu yang akan datang sampai jumpa selamat menikmati